Aku hari ini mau bahas review tentang handfan BT21 Nih, aku punya RJ yang baru, ini yang baru, terus ada yang lama Ini handfan versi lama, ada RJ sama Koya Terus satu lagi itu tumbler yang winter, ini RJ sama Koya juga Nanti kita bahas satu-satu ya Yang pertama, handfan dulu, yang lama Ini handfannya boxnya biasa aja, kayak gini Tuh, udah agak penyok-penyok Disidinya ada keterangannya Jadi dia bisa taruh meja, kipasnya, terus bisa 3 level angin Baterainya 2800 mAh Cuma ini dia, boxnya gini, rusak tuh Kayaknya sih dari Beacuka ini, diteken sama jari Soalnya kalau barang kipas ini, dia kan elektronik Biasanya kalau elektronik itu suka ketahan di Beacukai Gitu, makanya biasanya kalau just tip-just tip online itu Mereka jarang yang terima barang elektronik kayak gini Jadi memang agak susah sih dapetin handfan tergantung tokonya Kita buka ya Nah ini isinya udah aku buka Jadi si handfannya ini nanti dapet plastik lembut Terus kita nanti dapet ini kayak manual instruction Jadi tombol-tombol kipasnya, terus cara nyalainnya gimana Terus nanti ngecasnya gimana Terus ada garansi juga sih Kurang lebih kayak gini Ini aku deketin ya Ini ada spesifikasinya Nah kalau ini Ini tuh kayak tempatnya Jadi kipasnya itu dia bisa taruh di meja Dia ada tulisan BT21-nya Terus di bawahnya itu ada kayak Buat dia nggak licin gitu Kayak busa Jadi kalau ditaruh di meja dia nggak licin Kayak diem di meja gitu Terus Buat kipasnya sendiri kayak gini Ini Ini di tengahnya ada RJ-nya tuh Di belakangnya ada pantatnya gini Jadi si RJ-nya kayak lagi nungging Terus dia di belakangnya Ini tombolnya buat kita ngecas Di sini nggak disini kayak gini Di sini nggak disertain kabelnya ya Jadi kita ngecas pake kabel sendiri Bisa pake kabel handphone apa aja Bebas Dan biasanya begitu ini baru dateng Kipasnya sebaiknya kalian cas dulu 6-8 jam Biar dayanya full Kayak beli handphone gitu Ini tombolnya Love ini Kalau kita klik sekali nanti dia nyala Anginnya Nah gini Kalau dua kali lebih kenceng Diga kali kenceng banget Dan semakin kenceng Gue kuatan kipasnya Dia pun daya tahan baterainya Lebih kecil Jadi Harus di cas lagi Gitu Ini yang RJ Nah terus Yang koya juga sama Ini kita lihat yang koya Nih Kita buka Ini yang koya pun sama Dia dapet Manual instruction nya juga Tuh Kayak gini Ini ada spesifikasi Dia sama sih Kayak yang RJ tadi Tuh Terus dia juga dapet Buat naro di atas mejanya Nih Bawahnya dilapis busa ya Jadi dia nanti Kalau ditaro di meja Dia gak licin-licin goyang Dia diem disitu Nah terus Ini kipasnya Sama dapet plastik juga Ditutupin gini plastik Nih Ini yang koya Warnanya ungu Kalau yang RJ kan tadi Biru muda Kalau ini warnanya ungu Tuh Kipasnya sendiri Ini bahannya Lumayan keras Jadi kayak Bukan plastik abalan Gitu Kayak ini plastik ABS Dipegangnya juga Agak berat Dan handphone ini Gak pake baterai ya Semuanya Jadi mereka hanya Dicas aja Disini ngecas nya Ini pantat koyaknya Ini depannya Terus kalau si RJ Ininya kan Tombolnya love Kalau koya dia bintang Kalau kita pencet Kalau kita pencet Dia nyala Tuh Dua kali lebih kenceng Tiga kali lebih kenceng lagi Tuh kita tes angin Kalau dipasang Dia kayak gini Nanti di meja Nah ini Udah ya Ini koya Sekarang yang Handphone yang baru Sebenarnya Sebelum ini Jadi setelah Yang handphone ini Ada handphone lagi Cuma aku gak beli Jadi ada versi satu lagi Karena itu terlalu polos Aku kurang suka Kalau yang ini Yang paling baru Ini dia lucunya Karena ada si Boneka BT21 Yang dia nempel Di kipasnya gitu Box nya lebih besar Kayak gini Tuh Ini lebih besar ya Dari yang lama Kalau yang lama kan Kayak gini Box nya Nih Ini dia lebih lebar dikit Nanti kita lihat dalamnya Nah kita buka ya Nah ini handphone yang baru Dalamnya kayak gini Tuh Dia juga dapet user manual Cuma user manualnya Kalau dibanding Sama yang handphone lama Yang ini tuh dia Kayak lebih glossy gitu Kalau yang lama kan Kayak cuma di print Di kertas biasa Kalau ini tuh Gak Dia lebih besar juga Nah ini ada spesifikasinya Tuh Terus ada cara Pakainya juga gimana Sama tombol-tombol Letaknya dimana Nih Tuh Kayak gini Kita lihat Kita lihat ya Ini dia Dia kalau handphone baru Dia dapet kabelnya Tuh Jadi nanti ini kita tinggal colok ke handphone Yang ini tinggal dicolok ke Kipasnya Ini udah ada kabelnya dia Terus Kita lihat Ini dia sama ya Dapet plastik juga Buat ngutupin Kipasnya Cuma plastiknya dua nih Dia dapet tempatnya Dikasih plastik Kipasnya juga Kalau yang lama kan Nggak Dia cuma pake kardus aja Di kayak lebih eksklusif gitu Yang baru ini Nih Ini tempatnya Ada tulisan BT21 nya Terus di bawahnya itu Ada kayak karet Yang nggak licin Buat ditaruh di meja gitu Bentuknya kayak mangkok sih Warnanya oranye Terus ini kipasnya Kita buka Tuh Nih Kayak gini Nih Warnanya oranye Putih oranye Dia tergantung karakter ya Jadi kalau RJ ini Memang warnanya gini Nanti kalau yang koya Yang mang Yang tata Terus cimi Kuki Dia lain lagi warnanya Tuh Dia ada Si boneka BT21 nya lagi Bertengger Dikipas Ini lucu Gurem ya ini Nah ini dia kayak gini Terus ada tombolnya disini Tuh Nah itu kepencet nyala Ini tombol ininya Buat ngecasnya Ini pegangannya kayak ada karetnya gitu Jadi nggak licin ya Ada gripnya Sekarang kita coba tes Ininya ya Kipasnya nih Kipasnya dideketin Dia ada kayak lampu LED nya di dalam Karena ini LED hand defense Jadi dia ada tulisannya nanti Ini kita coba ya Ini sekali klik Kayak gini Tuh Dua kali klik Lebih kenceng Tiga kali klik Keluar tulisannya Soft lovey Apa nih tulisannya Soft lovey white RC kayaknya Gak tau juga Nanti matiin Hand defensenya sendiri Dia bisa berubah-berubah Kalau gak salah caranya ditahan Kalau ditahan gitu Jadi kalau tidak tahan Kita lepas Nanti berubah tulisan ini Ini tulisannya Yum Yum Kita tahan lagi Berubah lagi Jadi universe star BC21 Terus kita tahan lagi Berubah jadi RC Jadi ada banyak tulisan LED nya Ini jadi Apa nih Nice big hub Nice big hub Coba lagi Oh balik ke awal Jadi kurang lebih ini Kayaknya tadi ada 5 tulisan LED nya Dan tulisan itu Dia hanya ada di Yang kipas yang paling kenceng Jadi yang kipas yang ketiga Kalau yang kipas yang pertama Yang ini Terus yang kedua Belum ada lampunya Ini yang ketiga baru ada lampu Kita matiin Ini yang Hand fan RG Ini juga sama Gak ada baterai di dalamnya Jadi kita gak usah beli baterai Cukup di charge aja disini Ini kalau ditaruh di meja Kurang lebih gini Kurang lebih gini lah Nah Sudah Ini yang RG Terus hand fan udah Sekarang kita bahas tumbler Ini tumbler Nah sekarang aku bahas tumbler Ini tumblernya yang Ini tambernya slim tumbler Winter Edition Kayak gini Dia muat 460 ml Ini lumayan banyak ya Kayak satu aqua gede Cuma kalau aqua itu kan 500 ml Kalau ini 460 Lumayan Tuh Ini kotaknya kayak gini Temanya tema winter Dan warnanya seperti biasa Kalau RG ini Orang Kita lihat isinya ya Nah isinya kayak gini Tuh Jadi dia slim tumbler Nih Tuh Kayak gini Tulisannya let it snow RJ Tuh Tutupnya dia gini Modelnya Jadi Kayak bahan plastik Terus kita buka Coba Nah kayak gini Tuh Ini kayak buat Diminum Kenyot Gitu Minumnya gitu Ininya gini Tuh Ininya Agar nanti tutupnya Bisa dibuka ya Nih Kita coba buka Tentunya Bukanya diputer gitu Kayak gini Nih Aduh Nih Ini ada kayak karetnya Tuh Kayak gini tutupnya Memang kalau Buat ngebersihin Kalau model tutup kayak gini Agak ribet ya Mesti pake kayak sikat kecil gitu Karena dia rawan banget Nempel kotoran nih Kalau bersihinnya gak bersih Tuh Kalau dalemnya sih dia gini Nih Ini bahannya stainless Tuh Jadi dia bisa dipake buat nyimpen air panas juga Jadi kalau air panas Bisa lumayan awet disini Misalnya kalian mau bawa teh gitu Atau apa kopi atau susu anget Tuh bisa pake ini Dan dia gak ada Pegangannya Jadi hanya gini aja Tumblernya Mungkin teroditas paling kalau mau Terus bawahnya itu dia Sama ada grip ininya juga Nih kayak karet Jadi dia gak licin Tuh Kayak gini tulisannya Gitu Nah yang koya juga sama Nih aku ada yang koya Itu beli dua Kalau koya dia warnanya biru Nih yang koya warnanya biru Kayak gini biru tua Tuh Sama sih kayak si RJ Tulisannya let it snow Koya Nih Bawahnya juga ada gripnya Biar dia gak licin Tuh Tutupnya juga sama Kayak gini Kita buka Nah Tuh Kayak gini Jadi minumnya harus Kayak langsung ke mulut Gitu Gini nya bisa dibuka Tutupnya Bisa diputer Dalamnya karet Dah Kurang lebih gitu Sebenernya Kalau tumbler Itu BT21 Ada ngeluarin Banyak jenisnya Ini ada yang winter Terus ada yang Kayak Botol Ada tengtengannya Gitu Cuma Kalau yang tengtengan Itu dia Lebih besar sih Aku kurang suka Yang Kayak gede banget Gitu Kalau ini kan Kayak enak Dipegangnya Kayak setangan Gini Walaupun memang Ukurannya masih agak besar Cuma karena lucu Temanya winter Jadi aku belinya yang ini Tumbler ada banyak Memang Ada yang baru juga Sekarang Ya kalian Kalau aku saran Beli tumbler Sebaiknya sih Yang dalamnya Stainless aja Jadi kalau stainless gitu Dia enak Jadi kita bisa bawa air panas Atau air dingin juga Karena ada juga Yang tumbler biasa Yang warnanya bening Kaca Eh yang bening Plastik Nah itu dia Dalamnya ini Gak bisa dimasukin air panas Jadi kalau aku sih Mendingan Beli yang stainless steel Gitu Udah segini aja Reviewnya Nanti kita review Merchandise BT21 yang lain Oke Dadah Selamat menikmati